setelah kita tes, mungkin ada beberapa yang masih belum interlock, nanti kita buat lagi interlocknya running on jalur 1, oke sudah oke normal nah disini tadi, ketika merah di jalur 3 harusnya ini mati juga kan, kita belum kasih interlock untuk lampu kuningnya mati ketika lampu merah nyala, sama seperti tadi merah 3 ini, atau Q9 ini diaktifkan oleh T6, berarti kita menggunakan T6 nya saja kita pasang di kuning dan hijau T6 hijau yang ini, oke ini hijau, ini kuning ini kita ubah lagi ke normally close normally close jadi ketika ini running hijau dan kuning akan mati, kita simulasikan lagi running on oke oke, berbarengan oke oke, sampai sini sudah tapi disini di jalur 1 merah, di jalur 2 merah, di jalur 3 juga merah nah, berhenti disini berarti ketika jalur 3 merah kita butuh reset supaya kembali ke jalur 1 sedangkan di jalur 1 tadi, kita menggunakan timer timer ini jalur 1, ini jalur 1 hijau, kuning, merah nah, ini masih kan nah, kita menggunakan timer 1 dan timer 2 berarti kita akan reset timer 1 dan timer 2 ini ketika Q9 atau lampu merah 3 aktif berarti kita tambah interlock, edit interlocknya timer, apa lampu merah ini Q9 ini aktif ketika T6 berarti kita ambil kontak T6 kita tarik garis kita ambil reset untuk timer 1 dan 2 nah, resetnya ini, kita ambil tarik timernya lagi disini, apa resetnya oke, sampai disini kita coba langsung simulasikan lagi ini simulasikan run on kuning merah hijau kuning merah hijau kuning nah sampai sini sudah benar tadi kan kita coba ya kita inikan lagi kita cek pelan-pelan disini ada masih belum oke, nah ini sudah reset nah ketika reset nah ketika reset harusnya ketika di jalur 1 hijau di jalur 2 pasti merah karena hijau di jalur 1 dan jalur 3 merah berarti ketika key 1 on key 6 key 9 harus on nah kita buat interlock nah kita buat interlock interlocknya lagi edit ketika key 1 on key 6 dan key 9 harus on nah tinggal kita kasih lock disini ambil kontak key 1 kasih di key 6 nah key 6 tadi kan ini lampu merah 2 jadi ketika lampu hijau di jalur 1 on lampu merahnya harus on begitu juga di lampu merah jalur 3 ini lampu merahnya key 9 di key 9 ini kita kasih lock untuk aktif ketika lampu hijau 1 on oke, sampai sini dulu kita simulasikan lagi kita cek lagi yang mana yang kurang on nah disini kenapa key 7 nya selalu aktif nah ini key 7 nya kenapa aktif kita coba cari dimana trouble nya kenapa lampu itu aktif nah disini berarti lampu merah ini aktif ketika lampu hijau di jalur kita insert untuk menambah line klik kanan tadi disini klik kanan bisa delete bisa insert insert untuk menambahkan line ini sudah saya tambah jadi ketika lampu hijau di jalur 1 aktif merah di jalur 3 on ketika lampu hijau di jalur 2 aktif lampu merah juga on berarti kita tambah hijau key 4 disini sama untuk lock supaya ini aktif juga coba kita simulasikan lagi run on nah key 7 tetap aktif ini key 7 key 7 ini yang warna hijau 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 nya kenapa selalu on coba kita cek lagi key 7 kenapa dia selalu on coba kita cek coba kita cari dimana tadi masalahnya tadi ketika kita on kan coba kita simulasikan lagi on nah disini key 7 nya langsung on oke kita cek apa sih penyebabnya key 7 langsung on harusnya kan ketika disini hijau disini merah lampunya tidak hijau berbarengan dengan jalur 1 kita cek satu-satu disini key 7 tadi aktif karena nah ini karena tadi interlock nya disini harusnya kan key 1 ini untuk mengaktifkan si merah nah kenapa hijau nya ikut running karena disini langsung masuk kesini berarti disini harus kita pisah nih kita putus dulu disini oke berarti disini langsung kita sambung tanpa menggunakan key 1 kita hanya menggunakan T4 jadi kita kasih T4 nih jadi langsung begini kita buat sama seperti tadi sebelum kita kasih lock key 1 nah ketika kita kasih lock key 1 berpengaruh ke key 7 makanya kita kita pisah tapi ini tetap untuk mengaktifkan key 7 atau merahnya ini tetap menggunakan timer 4 oke langsung aja kita simulasikan running on nah sampai sini kita cek kita pause dulu nah sampai sini sudah benar jalur 1 hijau jalur 2 merah jalur 3 merah sampai sini sudah benar oke kita run lagi 2 detik oke sampai sini juga sudah benar disini merah disini hijau dan kuning menandakan sebentar lagi akan merah ketika ini merah disini harus di jalur 2 ini lampu hijau dan kuningnya akan mati oke oke dan di jalur 1 ketika di jalur 1 merah sorry di jalur 1 merah di jalur 2 merah jalur 3 pasti hijau oke sudah benar oke kuning merah nah ketika merah dia mereset kembali lagi ke awal tadi jalur 1 lampu hijau menyala dan begitulah seterusnya oke kita coba running terus continue ngeluk dia otomatis seperti ini tidak akan berhenti sampai dengan MCB nya di off kan atau ketika mati lampu kalau tidak ada backup power supply backup nya akan mati nah ketika mati posisinya akan kembali mereset lampu hijau nya yang pertama menyala di jalur 1 nah seperti ini nah ini sudah sampai sini sudah sesuai jadi skemanya bisa teman-teman lihat seperti ini bisa teman-teman kembangkan misalnya nanti mau pakai display bisa tinggal ngambil kontaknya saja bisa tinggal di kembangkan lagi sama teman-teman utamanya seperti ini yang utamanya sudah berjalan dengan yang kita inginkan kalau nanti teman-teman mau nambah 4 simpang sama saja tinggal ditambah kita pause dulu ya kita balik ke edit oke kita balik ke edit nah ketika nanti teman-teman pengen buat di jalur 4 ini kan tadi ini lampu merah di jalur 3 tinggal teman-teman tambah insert line masukin lagi kembali seperti yang sebelumnya ketika merah ini on berarti lampu hijau jalur 4 on jadi tinggal tambah coil ini saya kasih contoh ya tinggal kasih coil sini karena ini cuma coilnya cuma sampai 10 jadi tidak bisa buat 4 simpang ini kita buat dulu yang hijau hijau 4 nah seperti ini bisa tarik coilnya masukkan lagi seperti ini jadi ketika merah on si hijau jalur 4 on nah tapi ketika nanti teman-teman menambahkan menambahkan jalur 4 otomatis yang merisetnya bukan T6 lagi karena kan tadi kan T6 ini yaitu kontak terakhir si lampu merah yang mengaktifkan lampu merah di jalur 3 karena jalur 3 kan terakhir berarti yang ini kita ganti nanti menggunakan relay yang mengaktifkan lampu merah di jalur 4 nah disini saya pakai relay axillary bantu kita kasih timer timer ini untuk menyalakan si kuning kita turunkan insert line kita buat 4 simpang ya hijau 4 berarti setelah hijau kita kasih kuning nah disini kan sudah habis ini sampai key nomor 10 ini key A ini sudah kita pakai kita bantu dari kontak axillary relay M tapi nanti pas kita simulasikan M ini tidak ada output displaynya jadi kita tidak bisa pantau tapi sebenarnya sama aja kita bisa melihat dari diagramnya ketika merah berarti aktif kalau teman-teman yang tidak paham nanti sudah bisa menggunakan M ini tanpa display pun sudah tahu nah kita coba jadi M ini kita kasih nama tadi setelah hijau kuning kuning 4 oke kuning 4 aktif ketika T7 kita setting 2 detik 0020 enter jadi ketika ini 2 detik akan mengaktifkan kuning jalur jalur 4 timer nomor 7 oke sama seperti tadi kan setelah kuning ke merah kita kasih timer lagi kita turunkan lagi ini insert line oke kita kasih timer 8 untuk lampu merah 4 ini kita buat 1 detik 0010 oke jadi ketika kuning running delay 1 detik lampu merah merah tadi kita pakai ini M2 merah 4 ini merah 4 kita pakai M2 merah merah aktif ketika timer 8 aktif jadi kita pakai kontak timer 8 oke sampai sini sudah benar nanti tinggal kita simulasikan kita insert line dulu supaya agak bisa kita edit nah disini sampai sini ketika merahnya ketika merahnya ini on kuning harus mati sama seperti tadi kita buat interlock jadi merah ini diaktifkan oleh T8 kita ambil kontak T8 untuk memutuskan kuning T8 untuk memutuskan hijau sama seperti tadi yang di awal kita buat NC normally close oke sampai sini sudah selanjutnya kita buat reset reset untuk resetnya tadi yang mengaktifkan si merah 4 ini yaitu T8 berarti disini kita ubah jadi T8 untuk mereset kembali ke awal T8 oke jadi ketika ini merah ini aktif kapan ketika hijau di jalur 1 atau jalur 2 atau jalur 3 nah berarti disini kita buat lock lagi penguncinya jadi merah aktif ketika hijau jalur 1 key 1 hijau jalur 2 key 2 key 4 oke seperti ini kita insert lagi untuk hijau jalur 3 oke hijau jalur 3 kita menggunakan key 7 jadi ketika hijau di jalur 1 hijau di jalur 2 hijau di jalur 3 disini otomatis tetap merah oke coba kita simulasikan mungkin masih ada yang salah nah untuk M tadi kan kita tidak bisa pantau M itu kita menggunakan 2 nih karena tadi kontak key nya ada 10 berarti kita butuh tambahan M akseler nya ada 2 M1 dan M2 lampu kuning dan lampu merah jalur 4 kita bisa lihat disini nah ini ini dia ini untuk M1 dan M2 tapi disini tidak ada tampilan bahwa dia aktif atau enggak tapi kita coba aja dulu M2 kan aktif tapi tidak ada tampilan kan ini sudah lampang merah ini sudah menandakan diaktif tapi disini tidak tidak ada indikasi nah inilah makanya yang tadi saya bilang untuk aplikasi ini untuk pemula mungkin masih bisa sampai ke simpang 3 karena simpang 4 kita tidak bisa pantau di indikasi output nya karena output nya cuma sampai 10 sedangkan kita butuh 12 output disini kita tidak bisa pantau jadi kita masih kurang tahu atau belum tahu ini aktif sudah berfungsi normal atau belum gitu kan disini pun kita lihat hijau merah merah kenapa disini tidak mau kuning ayo kenapa karena T8 aktif nah ini kita kalau disini agak susah memantau nya karena kita tidak bisa melihat M1 M2 ini aktif atau enggak gitu cuma bisa melihat dari sini T8 aktif dari dari sini ini T8 dari T7 nah ini tadi sama seperti ini kenapa M2 aktif berarti sama seperti yang masalah Q7 tadi disini juga harus kita pisah nah karena T8 aktif dari T7 T7 kenapa aktif terus karena disini ngelog dilog sama Q1 sama Q4 berarti disini kita pisah karena kan yang untuk timer dan hijau ini dia cuma membutuhkan T6 Q1 dan Q2 Q4 ini fungsinya untuk melog ini jadi kita bisa kita pisah kita pisah dulu caranya insert klik kanan insert ini kita cut kita pindahkan ke atas oke nah tadi yang ini tadi cuma butuh T4 eh T6 nya saja berarti tinggal kita ambil T6 nya T6 ini T6 oke sampai sini kita coba simulasikan lagi running on ini sekarang sudah fungsi normal ini nah hijau kuning kuningnya kita tidak bisa pantau merahnya juga tidak bisa pantau oke kita ceknya dari bawah saja sampai ini ini sudah sudah selesai untuk simak 4 M2 M2 berarti merah nah M2 masih merah M2 mati karena lampu hijaunya on nah merah on hijau disini nah ini inilah ladder diagram untuk simpang 4 tadi simpang 3 sekarang kita tambah dengan menggunakan relay akseleri tambahan tapi disini kita tidak bisa pantau aktif atau tidak untuk lampu kuning dan merah jalur 4 kita pantau nya cuman dari diagramnya mana yang aktif mana yang aktif kita lihat dari garisnya kalau sudah merah berarti aktif ini M1 ini M2 sekarang merah di jalur 4 ini sudah of kuning merah sesuai sudah kembali lagi ke jalur 1 2 3 inilah diagram ladder untuk traffic light atau lampu merah di simpang 4 persimpangan semoga di video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang khususnya yang masih baru belajar menggunakan aplikasi PLC mungkin ada kekurangan penjelasan sayang yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar atau ingin teman-teman juga minta dibuatkan diagram ladder untuk sebuah rangkaian bisa juga tulis di kolom komentar nanti saya usahakan saya buat dan saya upload videonya ini untuk diagram ini sudah berfungsi dengan normal tinggal teman-teman memodifikasi untuk penambahan contohnya teks teks untuk waktu jadi ada hitungan mundur itu tinggal menggunakan counter itu nanti teman-teman bisa bereksperimen sendiri oke untuk video kali ini mungkin sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di share di like dan di komen terima kasih terima kasih